Boleh mengkritik, tapi kritikan itu harus membangun Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Untuk membahas Seputar sepak bola Oke, mari kita mulai Check it out dan selamat malam Oke, kita membahas kali ini Apa yang Telah dibinai oleh PCC dan bagaimana Kedepannya agar sepak bola kita Semakin maju Maka Yang selalu kita ingatkan bahwa Kita selalu Harus memberi Masukan atau saran yang positif Supaya Kedepannya sepak bola kita Semakin maju Boleh mengkritik Tapi, kritikan itu harus membangun Maksud saya begini Kita bisa mengkritik PCC sepak bola kita Tapi, dibalik kritik itu ada solusi Oke Jadi, supaya Tim nasional kita Semakin maju Saya melihat disini Masalah Fasilitas Mulai Dibenahi Di Era Bapak Erik Thohir Sebagai ketua PCC Mulai dibenahi Fasilitas Fasilitas sepak bola Sarana-persarana Mulai Ditingkatkan Jadi, sekarang agak Lumayan lah Dibanding Apa Di periode Atau di Masa-masa yang Ini Yang telah ini Berlalu Kita juga Melihat disini Liga kita mulai Ada Pembenahan Dimana Ini Antara Liga dan Jadwal turnamen FIFA Atau jadwal Pertandingan Internasional Mulai Dibenahi Dan saya berharap Agar Jadwal kita Antara PCC Liga Dan FIFA Bisa sinkron Maksud saya begini Liga Liga Sementara berjalan Tapi Tidak ada Pertandingan Internasional Atau turnamen Yang diikuti oleh Tim nasional kita Pada saat Liga Istirahat Maka diadakanlah Turnamen itu Diadakanlah Turnamen Internasional itu Contohnya Piala Asia Atau Pala Piala Asia Pala Dunia Jadi Jadwal kita Tidak berbenturan Karena Saya melihat disini Sehebat apapun Tim Kita ambil contoh Inggris Inggris di Dekade 2000an Siapa yang Menyangkal Kualitas mereka Seperti David Beckham Paul Scholes Thierry Henry Soul Gamble David Simmons Penjagaannya Michael Owen Semua itu Mereka-mereka Pemen-pemen Top Dunia Tetapi Karena Jadwal Liga Yang terlalu padat Dan Pada saat Ini Pada saat Tiba Masuk ke Turnamen Major Atau Turnamen besar Mereka seperti Dan memang Mereka Gelelaan Fisik Psikis Stamina Mereka Pada saat Di Liga Berbeda Pada saat Bermain Di Jadwal Turnamen FIFA Atau Turnamen Internasional Karena Jadwal Liga mereka Terlalu padat Jadi Pada saat Mereka Menghadapi Turnamen Besar Fisik Dan Psikis Stamina Mereka Agak Berkurang Kita Bandingkan Mereka Inggris Dengan Ini Kita Ambil Satu Perbandingan Contoh Contoh Perancis 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 Di Awal Turnamen Saya Mengingat Waktu Piala Eropa Tahun 2000 Yang Diadakan Di Belanda Dan Belgia Kalau Tidak Salah Mereka Itu Banyak Berlaga Di Liga Dunia Tetapi Mereka Di Liga Domestik Mereka Jadwal Mereka Tidak Terlalu Parah Dan Tidak Bertabrakan Dengan Turnamen Skala Internasional Atau Yang Dilaksana FIFA Jadi Saat Mereka Masuk Turnamen Mereka Fresh Atau Siap Menghadapi Bertandingan Di Pada Saat Itu Piala Eropa 2000 Yang Di Belgia Dan Belanda Jadi Pada Saat Itu Kita Lihat Wah Inggris Ini Bakalan Juara Dengan Materi Pemain Dan Pelatihnya Yang Pada Saat Itu Kalau Tidak Salah Ini Siapa Saya lupa Ini Salah Seorang Pelatih Ternama Mereka Itu Juara Sebelum Istilahnya Juara Sebelum Turnamen Tetapi Pada Saat Di Turnamen Ya Itulah Kembali Stamina Mereka Keduluran Psikis Mereka Capek Lelah Ini Selat Inggris Sekarang Ini Sudah Mulai Merubah Contohnya Mereka Sudah Menilakan Ini Apa Boxing Apa Yang Ini Mereka Ini Boxing Apa Boxing D Kalau Tidak Salah Mereka Sudah Menghilangkan Beberapa Pertandian Yang Mereka Rasa Itu Berlebihan Atau Melelahkan Jadi Mereka Mengatur Mengatur Ulang Mereka Belajar Dari Jerman Kalau Tidak Salah Tahun 2000 2016 Atau 2015 Mereka Ke Jerman Federasi Sipak Bola FA Inggris Belajar Ke Apa Federasi Sipak Bola Jerman Yaitu DFB Mereka Belajar Disana Apa Apa Yang Membuat Mereka Ketinggalan Dari Jerman Dimana Kita Lihat Jerman Ini Dalam Berapa Turnamen Major Atau Turnamen Besar Yang Diadakan FIFA Mereka Selalu Minimal Masuk Empat Besar Mereka Sudah Mengoleksi Empat Juara Piala Dunia Tiga Juara Piala Eropa Sedangkan Inggris Sampai Sekarang Mereka Mengoleksi Satu Piala Dunia Dan Tidak Pernah Sekalipun Juara Piala Eropa Jadi Mereka Belajar Disana Kalau Tidak Salah Tahun 2015 Atau 2016 Mereka Belajar Disana Jadi Kita Juga PSSI Atau Kita Indonesia Tidak Perlu Tidak Perlu Dan Itu Sudah Sudah Dilakukan Oleh Di Masa Keputinan Pak Eri Kita Sudah Belajar Menatangkan Pelatih Asing Yang Berkualitas Bapak Singtayong Kita Terima Kasih Dan Harus Mendukung Pelatih Asal Korea Ini Bagaimana Dia Membentuk Fisik Membentuk Mental Yang Dulunya Kita Jika Berhadapan Dengan Ini Tim-tim Kelas Asia Contohnya Korea Atau Jepang Atau Arab Saudi Kita Sudah Gala Duluan Mental Kita Sudah Turun Duluan Sekarang Alhamdulillah Ada Perubahan Signifikan Masalah Mental Dan Attitude Kita Sudah Bagus Sudah Sudah Cepat Mencerna Apa yang Dikinkan Pelatih Apa yang Pelatih Mau Formasi Apa yang Pelatih Mau Di lapangan Taktik Apa yang Pelatih Mau Di lapangan Kita Sudah Mencerna Kita Lihat Sekarang Kita Ini Sudah Delapan Besar Piala Asia Yang Sepanjang Saya Melihat Selama Saya Melihat Ini Sebagai Pecinta Sepak Bola Indonesia Kita Tidak Pernah Melangkah Sejauh Itu Kita Paling Di Babak Grup Saja Babak Penisian Grup Sudah Tersisih Kalah Terakhir Waktu 2000 Piala Asia 2007 Kalau tidak Salah Di Jakarta Kita Terakhir Kalik Itu Dan Sekarang Alhamdulillah Kita Sudah Masuk Delapan Besar Parti Ada Peningkatan Yang Luar Biasa Jadi Kembali Antara Tim Inggris Yang Waktu Itu Betul Penuh Bintang Di Era 2000 2000 Awal Dan Akhirnya Inggris Belajar Oh Ternyata Di Jerman Ini Mereka Apa Walaupun Liga itu Bermutu Tapi Tetap Memberikan Rehat Atau Istirahat Lebih Sedikit Dibanding Liga Inggris Jadi Pemain Jerman Ini Kita Tidak Bicara Pada Saat Vela Dunia 2018 Dan 2002 Dibawanya Itu Mereka Fresh Dan Terbukti Mereka Selalu Masuk Empat Besar Di Beberapa Pelu Dunia Dibawa Tahun 2014 Malah Juara Pada Saat 2012 Dan Juara Vela Konfederasi Pada Saat 2018 Yang Di Rusia Cuma Kita Lihat Permasalahan Jerman Kalau Saya Melihat Mereka Sebagai Tim Besar Melupakan Ciri Khas Mereka Yang Apa Sebagai Apa Sebagai Penguasa Turnamen Turnamen Besar Saya Menyebutnya Teringat Dengan Istilah Apa Korang Yang sering Saya baca Dulu Di majalah Boleh Itu Mentalitas Juara Turnamen Mereka Sekarang Melupakan Mentalitas Menikah Tapi Ini Kita Bicara Jerman 2018 Ke Atas Kembali Ke Inggris Mereka Belajar Dari Federasi Jerman Oh Ternyata Selama Ini Liganya Terlalu Terlalu Banyak Terlalu Padat Akhirnya Mereka Mengurangi Jadwal Jadwal Yang Tidak 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 Terlalu Penting Akhirnya Kita Lihat Sekarang Inggris Bagaimana Liga Mereka Bagus Penataan Mereka Bagus Fasilitas Bagus Jadwal Sinkron Dengan FIFA Dan UEFA Akhirnya Mereka Selalu Tembus Kalau Tidak Salah 8 Besar 4 Besar Waktu Piala Dunia 2018 Dan Piala Europa Terakhir Ini 2002 Mereka Tembus Final Yang Kalah Dari Italia Jadi Pertuban Mereka Sangat Signifikan Sangat Sangat Luar Biasa Jadi Mungkin Inggris Tinggal Menunggu Waktu Untuk Juara Piala Dunia Atau Piala Eropa Karena Saya Lihat Sekarang Yang Bisa Menyai Inggris Hanya Beberapa Negara Apalagi Ini Ada Piala Eropa Yang Diadakan Jerman Seingannya Mungkin Cuma Tua Rumah Jerman Perancis Belgia Dan Ini Dan Belanda Jadi Saya Cuma Menjauhkan Itu Jerman Inggris Perancis Belgia Belanda Bukan Bukan Saya Tidak Mengurutkan Negara Lain Tapi Saya Melihat Dari Statistik Mereka Dan Persiapan Mereka Kita Kembali Ke Tim Nasional Kita Jadi Saya Berharap Mudah Mudahan Ya Pastilah Berproses Tidak Tidak Langsung Semudah Membalikan Telepak Tangan Untuk Menjadi Tim Yang Hebat Berskala Dunia Tapi Kita Bertahap Kenapa Kita Sudah Sudah Tepat Langkah Dari Pesisi Karena Kita Kan Dari Kelas Asia Tenggara Kita Menuju Kelas Asia Lalu Ke Dunia Jadi Kita Harus Bercermin Atau Berguru Dulu Dengan Tim Pelatih Dari Tim Yang Biasa Berlaga Di Piala Dunia Yang Memakili Asia Yaitu Korea Selatan Dan mereka Memang Tidak Terbantakan Dengan Mereka Sudah Bagus Pemen Pemen Mereka Banyak Bermain Di Upward Di Eropa Seperti Jepang Jadi Kita perlu Mencantum Mereka Mereka Menghadapi Tim Tim Eropa Amerika Latin Kita harus Mencantum Jadi Kita Kita Bertahap Jangan Jangan Berpikir Dulu Kita Langsung Ini Dalam Beberat Instan Langsung Menuju Ini Tapi Kita harus Pelan Pelan Mungkin Mungkin Saya Prediksi Empat Atau Lapan Tahun Kita Sudah Bisa Berbicara Banyak Di Asia Maupun Di Dunia Kita Sudah Memiliki Tim Nasional Yang Fondasinya Luar Biasa Kita Lihat Fondasi Tim Nasional Kita Ini Rata Rata Umurnya Di Atas 20 Masih Belia Tapi Sudah Cukup Pengelaman Seperti Astai Makualam Aram Pratama Justin Hapner Egy Vikri Mawana Apa lagi Striker Kita Strike Dan Banyak Pemain Kita Yang Rata Rata 22 23 24 Ditambah Pemain Pemain Berpengalaman Macam Ini Apa Baik Kita Baik Baik Tengah Kita Tambah Beberapa Pemain Yang Mempunyai Pengalaman Serasa Masa depan Tim Nasional Kita Sangat Cerah Jadi Kita Dukung Kita Doakan Saya Berapa Kali Berkat Marilah Kita Doakan Tim Nasional Kita Kita Bersama Sama Walaupun Kita Berbeda Agama Marilah Kita Doakan Pada Saat Kita Beribadah Pada Saat Kita Beribadah Kita Doakan Sipak Bola Kita Tim Nasional Kita Agar Bisa Berbicara Banyak Di Level Asia Ataupun Dunia Jadi Saya Berharap Kita Jangan Saling Memaki Saling Hujat Sama Anak Bangsa Marilah Kita Sama Sama Mendoakan Dan Mendukung Mereka Menuju Ke Sempat Bola Yang Lebih Baik Lebih Maju Jadi Mungkin Itu Contoh Dari Dan Apa Masukan Ulasan Dari Saya Semoga Kedepan Tim Nasional Kita Semakin Baik Semakin Memiliki Mental Baja Jadi Saat Ini Kita Akan Menghadapi Irak Di Bulan Depan Saya Prediksi Kita Menang Walaupun Tipis Minimal Kita Seri Walaupun Tipis Saya Prediksi Kita Bisa Menang Yang Terpenting Kita Jangan Lupakan Mendoakan Tim Nasional Kita Bersatu Bersama Sama Mendukung Tim Nasional Kita Dengan Seperti Hati Insyaallah Pasti Adalah Celah Tim Sekuat Irak Pasti Ada Celahnya Tim Manapun Di Dua Ini Pasti Ada Celahnya Jadi Mudah-mudahan Tim Nasional Kita Menemukan Celah Tim Nasional Irak Dan Kita Bisa Lolos Ke Babak Ketiga Prapela Dunia Oke Mungkin Itu Dari Saya Terima Kasih Sudah Mau Melihat Ulasan Bicang-bicang Tentang Tim Nasional Kedepan Bagaimana Saran Saya Semoga Bermanfaat Oke Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Ke Teman-teman Agar Channel ini Bisa Berkembang Dan Maju Seperti Yang Kita Inginkan Sebab Bola Sebab Bola Negara Kita Indonesia Tercinta Bisa Maju Oke Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Malam Sampai